Tuh gak sih ada kelompok radikal seperti itu yang duitnya berlimpah dan lari ke Indonesia? Apa sih yang dikerjakan BPIP? Iya ngapain aja? Ini ada kerusuhan di... Mana? Papua. Papua. BPIP ya? Kenapa kok? Tidak turun gitu. Nah itu sih ini pertanyaannya orang amat sangat bodoh. Nah disitulah Pak Mahfud dimohon untuk ikut. Tolong bantu. Minta jabatan apapun. Apapun jabatannya? Tapi syaratnya bantu. Di penegakan hukum. Oh di sektor hukum. Bahkan dia menyebut saya baru saja bertemu Pak Prabowo. Nah saya punya aponaan lulusan ITP Pinter namanya Hairul Anaswaidi. Nah setelah kutusan MK kebareng, sudah ketemu belum? Tidak ada yang lagi rame nih. Om ada yang lagi rame nih. Tidak ada yang main game nih. Om. Tidak ada yang main game nih. Om ini nih lihat-lihat. Tidak ada apa ya? Aduh ini lagi rame banget nih om liat nih tentang radikal, radikalisme gitu. Ini lagi rame banget katanya. Pak Mahfud lagi ngomong radikal lagi. Pasti rame itu pasti tadi. Yang respon pasti rame. Nah itu banyak yang kebakaran jenggot katanya om. Aduh om bukannya udah aku bikinin twiternya belum dibuka. Loh caranya gimana bukanya gak ngerti aku. Aduh ini loh om nih. Tapi ada ya. Tapi coba nih lihat nih dianggung. Pak Mahfud nih. Tuh rame banget. Ayo cari itu. Wai. Om Wai. Eh Pak Mahfud. Waduh waduh. Wah ngerasaini sayang. Ngerasaini sayang. Ini tadi kita lagi omongin pro. Lah itu dia. Langsung dateng. Saya denger maka saya langsung ke sini. Dulu biasanya menong kopi saya. Temen kopi bareng ya? Iya. Kita komunitas minum kopi. Komunitas minum kopi dulu dulu. Tapi gak ngerti itu ngerti twitter segala macem. Oh my kak gak ngerti. Itu dia. Berarti pas nih prof dateng. Kita bisa konfirmasi langsung soal kita tadi. Prof, prof. Tapi boleh gak dititip nih om saya nih. Aku udah bikinin twitter, udah bikinin instagram. Gak ada yang dibuka. Gak ada yang dibuka. Tolong diajarin ya prof. Eh 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 katanya ada apa namanya yang ikut nge-tutin itu di twitter tuh apa? Follower. Follower. Prof, apa berapa followernya? Per saat ini kita bicara ini 2 juta 970. Tuh banyak banget. Banyak banget. Banyak banget aku. Gak ada segitu. Gak ada setengahnya. Banyak banget loh. Terpalu kalau om saya bikin twitter gak ada yang deng. Follower. Don't follow me. I'm lost. Kalau gitu titip ya om ya. Tolong diajarin ya. Oke nanti saya ajarin. Aku pamin ke belakang ya. Yaudah. Oh eh Blin. Bersin bakso, bakso, bakso. Berapa, berapa? Bakso semua. Tuh dua-duanya semua. Oh iya ya. Semuanya ya. Satus piring. Mari. Silahkan Prof, Prof. Oke. Tuh ketemu Pak Mahfud itu apa? Asyik ya. Asyik. Saya ketemu. Wah. Waringri sedap. Ya degengkan. Ketemu om Wai juga. Wah apa namanya. Asyik. Pasti enak. Asyik ini. Ngomongnya pasti belak-belakang. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin dan hadirat. Kembali kita bertemu dalam e-talk show with BHS. Bersama om Wai. Prof, Prof, Prof. Yes. Tadi itu. Konakan om Wai. Si putri kan. Ada cerita soal ada katanya Pak Mahfud nge-tweet rajin ya. Tweet-tweet di Twitter ya. Ada yang terbaru tuh. Ada. Coba liatin tuh. Itu. Wah. Mahfud MD. Ulama Arab Saudi lari ke Indonesia bawa jutaan US dollar. Wow. Nah ini tweetnya beliau nih. Bukan memfitnah Arab. Justru info ini dari Arab sendiri. Di Saudi banyak ditangkap orang-orang radikal yang belum ditangkap dengan uang melimpah lari ke berbagai negara termasuk Indonesia. Kemarin sore gerakan suluh kebangsaan ini gerakannya Pak Mahfud dan kawan-kawan Niki SK juga mengkonfirmasi ini dengan BIN dan BNPT dalam. Closed. Closed. Closed FGD. Closed FGD. Nah fokus group discussion yang tertutup ya. Yes. Yes. Nah. Ini gimana Pak Mahfud? Sebenarnya ini berita beneran atau ngeri-ngeri sedap ini kan? Iya. Saya... Betul gak sih ada kelompok radikal seperti itu yang duitnya berlimpah dan lari ke Indonesia? Berita ini kan sudah lama. Oh. Sudah lama. Orang diem aja lihat berita itu. Tapi begitu saya ngomong tanggapannya luar biasa. Berita itu kalau anda gak percaya lama gitu. Detik dotcom. Oh ya. 22 Mei 2019. Di situ ada berita. Tiga ulama Arab Saudi itu dihukum mati. 37 juga. 37 radikalis. Kaung radikal. Tidak sebutulah lama. Kaung radikal. Itu juga dihukum mati. Nah bahwa kemudian banyak yang lari membawa uang yang belum ditangkepi itu. Itu juga kan sudah bicara dulu. BNPT sudah bicara tetapi dia tidak spesifik Indonesia. Dia menyebut lari ke Asia Tenggara. Nah dalam sebuah fokus grup discussion kita dalam ya betul itu. Itu betul. Dan data itu ada cuma kan kalau belum ketangkep betul lalu diumumkan namanya pertama bisa lari. Yang kedua bisa jadi masalah hukum. Ya biarin aja itu bin. Tetapi misalnya. Ada misalnya 43 satu lembaga pendidikan lah ya. Yang memang diduga kuat berdasar penyelidikan itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Gitu jadi ngapain kalau Mahfud yang ngomong kok jadi ribut dulu sudah diumumkan secara resmi. Dan sekarang itu tadi dia detik itu buka aja nanti siapa yang dengar. Jadi Pak Mahfud sebenarnya merefer berita dari media online dalam hal ini detik. Tapi ada lagi mas. Apa lagi? Itu ada orang yang memang diutus ke Arab Saudi. Mengonfirmasi itu. Dan datang pada pertemuan saat itu. Memberitahu. Cuma enggak saya sebutkan nama orangnya. Saya bisikkan kan. Ya penting informasinya ya. Mau saya bisikkan orangnya. Tahu kan? Kenal. Kenal baik. Ya kenal baik. Temen kita. Dia yang punya data, punya nama dan sebagainya. Itu sahih ya informasinya ya. Saya yakini kebenarannya. Oh. Prof Mahfud meyakini kebenarannya. Artinya bukan hoax. Oh bukan. Bagi saya bukan hoax. Kalau enggak nanti kan. Ya kan banyak orang menuding. Sebut aja namanya. Kalau sebut namanya nanti satu membuka rasa intergen. Yang kedua yang bersangkutan bahaya juga. Iya, iya, iya. Biar aja di. Itu sudah ada proses-proses. Artinya mereka-mereka ini sekarang masih berkeliaran di Indonesia begitu Prof? Iya masih. Masih berada, masih beroperasi. Tapi kalau disebut istilah berkeliaran seperti orang diam-diam gitu ya. Oh Pak. Tetapi mereka melakukan kegiatan-kegiatan. Biasa saja. Tapi itu yang dilakukan. Mereka tidak merasa bahwa itu diawasi. Iya. Prof. Yang masuk ke Indonesia itu. Disebut Asia Tenggara yang kemudian ternyata juga di Indonesia. Itu yang masuk itu cuma dananya doang. Kelompok radikalnya ataukah ulama yang geris keras? Ada yang orang juga. Ada yang orang. Dan itu kemudian tersebar di mana-mana. Saya tidak sebut institusinya. Bagus juga bagi intel. Itu sudah diketahui pasti tetapi dia bisa jadi semacam kontra intelijen gitu. Dilihat aja. Dibiarin aja. Agar tahu pantulan-pantulannya kemana. Sama Anda punya ini. Biarin kan tahu pantulan-pantulan. Jadi termasuk juga kalau misalnya pemerintah Arab Saudi bereaksi begitu. Oh justru tuh. Kan Arab Saudi sendiri yang memberitakan. Justru info dari sana ya. Oh iya. Itu yang bilang sih. Apa yang bilangnya enggak benar. Itu merusak hubungan antara Arab Saudi dengan pemerintah. Justru pemerintah Arab Saudi yang memberi ke pemerintah kita. Itu yang sambisik kita. Iya iya iya. Pemerintah Arab Saudi para berkepentingan. Iya. Hati-hati loh. Gitu loh. Kalau malah merusak hubungan Arab Saudi. Mereka tambah akrab hubungan Arab Saudi. Tambah akrab ya. Iya ya. Tapi Prof. Apa benar? Pak Mahfud juga mengatakan ada investor dari Arab Saudi. Yang turut mendirikan sebuah pesan trendy. Yang menyebarkan faham radikal di Indonesia. Enggak pernah saya bicara investor-investor gitu. Ada uang itu. Oh ada uang. Kalau investor-investor beda dong. Kalau investor-investor beda dong. Kalau udah biasa investasi soalnya. Udah biasa bisnis kita. Artinya dibawa uang tidak dalam bentuk. Dalam pengertian saya ya. Investor itu kan orang untuk usaha ya. Kalau itu memberi begitu. Ini investor di juruji. Mengirim gurunya, mengirim apanya. Tetapi di tempat itu misalnya. Sangat tertutup. Enggak boleh. Misalnya. Pelajaran sejarah nasional. Enggak ada. Enggak boleh. Ada apa. Upacara bendera. Enggak. Enggak ada lagu-lagu kita. Gambar Garuda. Enggak boleh. Seperti-seperti itu. Dan itu sudah ada. Apa datanya di. Yang tadi saya sebut itu. Itu di Jawa ya? Ada di Jawa dan di luar Jawa. Ada di Jawa. Di Jawa dan di luar Jawa. Ya. Terus apa yang dilakukan setelah dipetakan? Apa yang dilakukan Prof? Kalau kami seruan aja. Kan gerakan seluruh kebangsaan ini bukan sebuah gerakan. Bukan institusi pemerintah ya. Kita seruan aja. Seperti andang-andang ya. Saya beritahukan aja. Lalu dikonfirmasi ke BIN. Ke BNPT. Ke polisi dan sebagainya. Kita saling konfirmasi aja. Kita kan ingin menjaga negara ini. Tanpa kehilangan keimanan kita sebagai orang beragama. Kan gitu. Betul. Prof. Ada yang mengkritik. Setujulah dengan statementnya Pak Mahfud itu. Nah coba saksikan tayangannya. Mana itu? Saya sayangkan ya. Statement-statement malah begitu keluar dari tokoh seperti Pak Mahfud. Apalagi kemudian kebenarannya. Kemudian validitasnya. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baiknya sebut saja. Jadi misalnya yang disebut radikal siapa? Orang Arab yang radikal itu siapa? Ditunjuk hidung aja. Jadi sehingga kalau sudah tunjuk hidung kita tahu. Harus mengantisipasinya seperti apa? Publik itu harus mengantisipasinya seperti apa? Jika kalau benar ada aliran uang dalam jumlah besar. Itu kan bisa dideteksi oleh PPATK. PPATK bisa mengantisipasikan. Itu ada pencucian uang kah? Ada apa? Dan bisa ditindak secara hukum. Tapi kemudian harus ditindak. Jangan kemudian hanya menjadi isu yang seolah-olah men-terrorizing kita semuanya. Nah itu jadi masalah menurut saya. Prof Mahfud, saya hanya bertanya. Saya sangat menghormati Prof Mahfud sebagai senior, sebagai ilmuwan, sebagai politisi juga. Saya menghormati sekali pertanyaan saya. Siapa sih sebenarnya pengusaha Arab atau mereka-mereka yang membiayai kelompok-kelompok radikal ini? Karena kan kita ingin tahu bersama dan ingin mereka tidak melakukan operasinya lebih masif. Ditunjuk hidung saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada lagi slide dari Prof. Dr. Din Samsudin. Beliau lagi di luar negeri. Kita mau interview tapi lagi di luar negeri. Sayangnya ada di Jerman. Jika tidak lapor polisi, Mahfud MD menyebar fitnah. Terus, sebut buruanan radikal Arab lari ke Indonesia. Din anggap Mahfud tebar keresahan. Dalam bahasanya si Daniel tadi itu terrorizing. Terrorizing. Ya, menteror itu statementnya itu. Tolong dijawab, Prof. Dua orang itu, kumahai. Saya kira dua orang ini memang selalu begitu statementnya. Sebenarnya jawab selalu begitu. Kalau statementnya dia selalu diseberang. Oh, obatnya tadi sudah meminyak. Eh, meminyak. Menyimak, betul. Jawaban saya atas pertanyaan Mas Dahnil itu kan sudah saya sampaikan tadi. Iya, iya. Iya kan? Ini sumbernya, ini sumbernya. Iya, iya, iya. Cuma Anda pertanyaannya... Sudah terjawab lah tadi. Sudah terjawab sebelum itu. Apa lagi? Sudah ya? Jawabannya tadi kan sudah Anda dengarkan. Jawabannya sudah lengkap. Sudah lengkap tadi. Tapi kan selain mereka berdua, pastikan banyak yang bertanya ke Prof Mahfud. Atau mungkin setelah ada kontak WA, Pak Mahfud kan langsung jawab di tanya-tanya begitu. Ada nggak? Nggak saya jawab. Nggak jawab? Banyak yang ditanya, tapi nggak saya jawab. Karena penjelasannya sudah jelas. Ditanya jawabannya ya itu saja. Nggak. Itu loh, Prof. Yang juga menarik kan pernyataan Pak Din, kemudian juga Daniel. Kan bilang Anda, wah ini Anda terrorizing ini. Nggak juga. Walaupun katakanlah mungkin benar, tapi ini pernyataan sengaja dilontarkan untuk menteror gitu. Apa betul sih, Prof? Nggak juga. Kan sudah lama kita diganggu oleh terror. Masa baru benar gitu terrorizing. Teror sudah terjadi berkali-kali. Bukan hanya dari pernyataan saya. Teror yang sesungguhnya sudah banyak. Justru saya memberi, ini barangkali memberi sumbangan terhadap banyaknya teror itu. Peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya, ya, ya. Masuk akal itu pertanyaan itu. Artinya Pak Mahfud ingin bilang bahwa, apa, gejala ini yang patut diduga benar gitu ya. Itu sangat berbahaya. Berbahaya. Sangat berbahaya bagi Republik. Karena kemudian yang muncul itu, orang-orang sekolahan, anak yang tidak imbang pendidikan nasionalismenya, keindonesiaannya dengan keagamanya, lalu mengatakan, wah, kalau begitu kita ini salah beragama. Kita ini kafir karena tidak ikut begini. Lalu mengkafir-kafirkan orang, kan sudah banyak sekarang. Orang pergi, anak pergi dari rumahnya, meninggalkan orang tuanya, katanya pergi kemana gitu, ikut aliran, kan banyak ya, di Jogja, di kampus saya itu, yang terus menghilang, gitu. Itu, apa, cuma kirim surat, saya pergi ikut ini, untuk, apa namanya, untuk jihad, anaknya dan suaminya yang ditinggal. Dokter, tahu kan, beritanya bersebar juga. Ya, ya, beritanya sudah berserahkan di mana-mana, ada yang dari, ada yang dari kementerian, orang AS, dan segala macam. Wah, iya. Seberapa bahayakah kalau mau di-score ini, gerakan-gerakan radikalisme atau, ya, apa namanya, ekstremisme di Indonesia sekarang ini? Belum besar, artinya aparat kita masih mampu menangani. Dari 0 sampai 10 berapa skornya? Ya, kalau, mungkin 3 lah paling banyak. 3, oh, masih 3 ya? Kecil dong, masih 3. Tapi kalau berdasar survei, penganut aliran yang anti-Indonesia itu, yang tidak ingin negara Indonesia lanjut itu kan 9 persen, ya. Surveinya Saiful Mujani, kan? Ya, 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 SMRC itu, ya. Ya, SMRC kan ada surveinya begitu. Tetapi banyak survei-survei sekarang itu, seperti yang dilakukan oleh Bambang Pranowo, misalnya, di SMA-SMA Islam, itu, pada waktu itu, memang menginginkan pergantian negara. Sebagian besar siswanya, gitu. Kan, berarti menurut saya salah ngajar, gitu. Yang ngajarin salah. Itu, sebaiknya, apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bro? Saya kira persuasif aja. Karena itu kan masih kecil, ya. Meskipun itu kalau menyebar itu bahaya. Jumlahnya, kalau ini, menurut saya masih kecil, tetapi itu berbahaya, bisa berkembang terus. Karena dikontribusi perkembangan, nah ini, Um Wai, menurut saya perkembangan-perkembangan itu dikontribusi oleh ketidakpuasan terhadap aspek-aspek tertentu dari pemerintahan. Jadi begini, sebenarnya yang penganut begitu itu kan sedikit. Apa ideolognya? Ideolognya itu sedikit lah, bisa dihitung, bisa diawasi dengan kapak. Tapi pengikutnya menjadi banyak, karena isunya itu pemerintah ini gagal. Orang miskin banyak sekali, keadilan dan korupsi nggak pernah bisa ditegakkan dengan benar. Nah, lalu pengikut orang, pilihannya kan begini teorinya. Orang kalau sudah miskin gitu, kalau ngelawan, mungkin menang, mungkin mati. Kalau tidak ngelawan, mati. Kan itu yang ditawarkan. Nah, oleh sebab itu menurut saya persuasifnya, pemerintah harus mulai, betul-betul ya, penegakan hukum dan keadilan. Kalau nggak itu akan terus bersebar. Apalagi sekarang, musim, tahu nggak Anda revolusi industri 4? 4.0 itu? Iya, tahu. Nggak ngerti apa ya? Nggak ngerti. Itu saya kira nomor apa itu? Semua, semua sudah serba digital. Gini lho. Orang kalau di dalam negerinya sendiri tidak diperlakukan adil. Itu bisa cari keluar sekarang pakai musim dunia. Iya, 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 iya. Prof, ini kok Pak Mahfud kak banyaklah ngomong radikalisme, bagaimana menjaga konstitusi, bagaimana juga kita harus menjaga Pancasila, segala rumpur. Ini pasti terkait dengan peran Pak Mahfud di BPIP ya? BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Iya. Prof, di situ... Gajinya besar gitu. Udah tahu aja. Kalau tanya aja gaji, udah tahu aja. Udah tahu ya, memang mau tanya itu ya? Iya, 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 di antaranya banyak yang ditanya. Kalau di, gini, gini. Ketika diangkat pertama kali, Di bulan Juni tahun 2017, Di SK-nya tuh gak ada gaji. Kita jalan sendiri, bayar sendiri, seterusnya. Sejak 2017 itu, Sampai setahun, Reboot ini gak ada gajinya. Tiba-tiba keluar ke pres Tentang UKP itu diubah menjadi BPIP dan di situ ada gajinya. Gak tertulis lah yang bersebar di koran itu. 100 juta gitu. Untuk saya dan yang lain-lain. Nah, kita kan gak pernah minta gaji. Lalu saya tanya, Betul dapat 100 juta begini banyak? Lalu diuraikan lah. 15 persen pajak, ini asuransi, ini asuransi. Saya, Mas Wai, Tiap bulan nih sampai saat ini, Dari BPIP itu menerima 68 juta. Belum pernah saya ambil. Itu saya dapat notifikasi aja. Ntar tuh. Jelaskan dulu 68 juta. Tapi karena saya duduk di situ, Saya lapor ke negara ini, Saya sudah dapat gaji sebagai guru besar. Tolong ini dipotong. Nah, 29 juta, Gaji saya di guru besar dan tunjakan kehormatan itu, Tiap bulan dikembalikan. Sehingga coba. Kan tidak ada 40 juta sebenarnya. Orang ribut 100 juta, ini juta. Saya ngembalikan sendiri uang, Ke Kementerian Keuangan nih. Saya dapat gaji guru besar setiap bulan sekian. Tolong dihentikan. Karena saya sudah dapat 68 juta. Jadi di dandan ya, dok. Iya. Saya kembalikan. Maksudnya kan, Nggak usah kembalikan, Ditenteng aja bawa ke sini. Oh, iya. Kalau nggak dikembalikan, Saya nggak salah. Kan harusnya dipotong sendiri. Kan bisa lapor. Tolong ini lebih. Gitu. Jadi bersih berapa? Jadi 40 sekian dong cuman ya. Iya lah. 68 kurangnya 29 itu lah. 68 kurangnya 29. Kecil banget. Lebih gede om wai. Lebih gede om wai. Tetapi gini, Saya harus jujur. Apakah Pak Mahfud punya uang? Punya lah cukup. Saya ini, Mempunyai penghasilan jauh lebih besar dari itu, Sebagai legal consultant. Legal consultant. Konsultan hukum. Iya. Dari perusahaan. Saya diminta. Oh, bukan law firm. Bukan. Ada perusahaan, Minta saya menjadi lawyernya. Saya nggak bisa, saya bilang. Bapak jadi penasehat kami aja. Terus gimana? Saya nggak bisa ngantor. Saya nggak bisa ngantor, Pak. Bapak, nggak, Pak. Nggak usah ngantor. Pokoknya kami cantumkan di brosur, Bahwa Bapak adalah legal consultant kami. Jadi pinjem nama aja gitu ya? Gajinya jauh lebih besar dari itu sampai sekarang. Itu. Seakan-akan saya makan gaji uang negara, nggak? Oh, nggak. Itu swasta. Saya makan dari situ, Dan itu lebih dari satu perusahaan. Itu rezeki Profesor Soleh namanya. Iya. Saya nggak mau ikut-ikut Apa namanya? Usaha yang main di APBN, Pak. Iya. Yang malah. Dia perusahaan yang di luar negeri, Tapi juga punya usaha di sini, Yang tidak ke APBN. Saya mau. Nah, ini cuma, Ya, biasa lah, Prof. Orang kan nyinyir karena ini kan badan publik, Ini uang negara, segala macem. Ternyata udah dijelaskan tadi. Iya. Saya bisa di audit setiap hari. Menurut berita media ini, Ya kan? Mei lalu, Itu Pak Mahfud sempat menghadap Presiden Jokowi kan? Mei. Sama Bu Mega ya? Mei lalu ya? Oh iya, betul. Iya kan? Betul, betul. Dan intinya melaporkan kerja atau kinerja BP-IP. Sebelum ke Presiden itu, Umang mau nanya, Di BP-IP itu ngapain aja sih, Prof? Gini lah, ini penting nih. Iya, Pak. Pertanyaan bukan orang, Apa sih yang dikerjakan BP-IP? Iya, ngapain aja. Gitu. Ini ada kerusuhan di, Mana? Papua. Papua. BP-IP, kenapa kok? Tidak turun gitu. Nah, itu sih, Ini pertanyaannya orang amat sangat bodoh. Di BP-IP itu kan bukan aparat penegak hukum. BP-IP itu menurut Perpres, Ada badan yang merumuskan, Membantu Presiden merumuskan kebijakan pemerintah, Untuk sosialisasi hidup di Pancasila. Oleh sebab itu kita membuat konsep-konsep itu aja. Bahwa saya sering ngomong kemana-mana, Di undang. Kan di undang kan? Ya ngomong, Kadang-kadang saya tidak pakai baju BP-IP juga. Saya sering ke luar negeri, Tidak pernah dibayari BP-IP, Tanya aja. Tidak pernah. Masa BP-IP disuruh nangani kasus? BP itu merumuskan kebijakan. Nih, Presiden, Pendidikan harus dibandingkan, Perdagangan harus dibeginikan, Pesantren harus dibeginikan, Itu kerjaan kami. Merumuskan kebijakan. Kalau meramaikan isu, Tugas gak di tweet? Kalau meramaikan isu, Tidak sebagai BP-IP. Sebagai Mahfud. Sebagai Mahfud MD. Jauh. Jauh sebelum saya kerja di BP-IP, Follower saya sudah lebih dari 1 juta setengah. Tiga tahun lalu. Jadi saya sudah biasa tweet, Sudah biasa ribut. Dengan orang. Ini lagi maswa, Yang harus dikatakan. Apa tuh gunanya BP-IP? Kok masih banyak orang korupsi? Nah itulah tugas BP-IP Untuk memperbaiki pemerintahan. Karena kalau pertanyaannya begitu, Apa sih gunanya BP-IP itu? Masih korupsi masih banyak, Pemerintahan gak beres. Sama dengan Om Wai bertanya begini, Apa gunanya ada Kiai? Kok masih ada Maling? Apa gunanya ada Gereja? Kok masih ada Pencopet? Kan sama aja dengan bertanya itu. Apakah itu semua dihapus? Begitu. Jelas lah. Enak ya, saya bisa ketemu Anda nih, Bisa jelas. Jelas, jelas ya. Daripada jawab. Ini penting, penting. Supaya gak nyinyir semua tuh kalian itu. Netizen, netizen. Orang-orang yang paham. Ya kan sama Profesor Mahfud. Tapi ya gitu Pak Mahfud, Hidup ini mau dicari apa sih? Iya. Ya dicari Profesor Mahfud ini apa sekarang ini? Gak ada ngalir aja. Tapi saya sejak mahasiswa saya suka pada apa namanya, ya berjuang, berjuang. Dan sekarang saya merasa berjuang tinggal jalan aja karena tugas saya sebagai orang tua udah selesai. Anak saya udah kerja semua. Tidak butuh lagi biaya dari saya. Mereka udah cari kerja sendiri, punya uang sendiri gitu. Malah kadang-kadang ngajak neraktir saya gitu. Jadi bagi saya sekarang, tugas saya ke depannya adalah bonus aja untuk melanjutkan perjuangan saya sejak mahasiswa ikut memperbaiki. Terima kasih. Semua aja karena tertunda selama pemilu dilaksanakan saat itu. Apa yang dilaporkan, yang dilaporkan misalnya. Ya itu tadi, Pak kita sudah punya garis-garis besar pembinaan ideologi. Tolong diolah. Yang ada untuk Menteri Pendidikan, ada untuk Menteri Teknik Tiada, untuk ini ada, untuk ini ada. Berikut rekomendasinya ya? Nah iya begitu. Kita kan tidak usah umumkan itu karena itu ilmiah dan rumit. Publik juga gak ada gunanya tahu. Oh iya iya iya. Iya kan? Biar langsung kebijakan Presiden. Kita juga capek, bacanya pasti. Bacanya capek. Om saya yang buat aja gak mau baca lagi, sudah buat. Eh, berapa tebel itu? Berapa halaman? Baca sekali aja udah selesai. Berapa halaman bikin laporan aja waktu itu? Kenapa? Berapa halaman waktu itu? Banyak. Setebal ini. Setebal ini. Tetapi semerinya itu ada 50 halaman aja untuk departemen ini, 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 di masyarakat begini, gitu aja. Itu kan tugas BPP hanya itu. Iya iya iya. Nah yang paling penting Presiden Jokowi waktu itu bilangnya apa? Oh iya, nanti, iya kan laporannya diterima. Ketawa dulu gak? Tidak, dia serius kalau. Oh serius kalau Pak Cajian serius ya? Serius itu. Artinya menanggapi dengan serius, butir per butir itu ditanya kalau ini maksudnya apa. Kalau saya punya pendapat begini dia bagus kalau di bidang itu. Artinya, ya karena di situ kan ada Bu Mega, Pak Tiris-Tiris Noyang, Pak Siafei Ma'arifah. Jadi serius anunya, gitu. Bising-bisingin ya ngomong-ngomong. Ini labinet ke depan nanti begini begono, begini begono. Baiknya. Saya yang menghindar untuk bicara itu dengan Presiden. Saya sering ketemu Presiden juga, tapi kami, saya menghindar untuk tidak bicara soal pembentukan kabinet. Jangan-jangan dihomong sekarang, Pak Bapak Fud. Nanti kita omongkan setelah yang mau lewat ini. Oke. Mau nanya yang penting, Pak Mahfud. Ya tadi, kelanjutan tadi itu. Kan banyak ini, ya kalau ombay Presiden pun juga layak lah menawarin Pak Mahfud ini, Profesor Mahfud ini sebagai, ya mau jadi jaksa akung, kek, layak. Layak gak jaksa akung? Layak. Menteri layak gak menteri? Walaupun sudah pernah, ya kan? Gak apa-apa lagi, kan? Nah ini, terhadap informasi seperti ini, bersiliwan seperti ini, dan akan mungkin terjadi nanti, Pak Mahfud akan dipanggil Presiden, atau siapapun orang yang dipercaya Presiden. Aduh, kalau ada tawaran-tawaran kayak gini, jawabannya gimana Pak Mahfud? Saya enggak menyiapkan jawaban apa-apa, kecuali kalau dipanggil baru nanti saya jawab. Ini belum dipanggil. Ini kalau ingat ombay searching jejak digital, jadi sejak tahun 2015 nih Pak Mahfud ditawari, macem-macem gitu kan. Iya, iya kan? Jadi sejak reshuffle yang ke Cilid 1, gak tahu. Bernah gak sih ditawarin gitu ya, Pak Mahfud ya? Iya, saya dipanggil oleh orang terdekatnya. Iya, iya, iya. Terus ditawarin apa? Iya, pernah pada waktu itu disebut untuk mento pol hukam. Oh, mento pol hukam. Siapa orang terdekatnya? Anda sudah tahu lah. Kalau di bidang pemerintahan lah ya. Iya, iya. Teman ombay juga. Dan saya kira teman ombay itu sudah cerita juga sama ombay, pura-pura tanya lagi sekarang. PIRPRES yang kemarin itu, Pak Mahfud ketemu Pak Prabowo, sempat janji kalau menang mau ke janji jaksaguk gitu. Betul ya Pak? Ditemui. Oh, Pak Mahfud ditemui. Saya sebut aja orangnya sekarang, itu Pak Dalan Iskan. Oh. Pak Mahfud, itu, biaran ya, biar tidak. Sama Said Didu ya? Biar tidak. Said Didu ya bersama Sudirman Said. Said Didu, Sama Said, dan Dalan Iskan. Ya biar clear, biar clear. Bisa bertemu-temu. Kalau Said Didu dan Sudirman Said sering ketemu, dia mengatakan Pak Mahfud, Pak Prabowo perlu tenaga Pak Mahfud untuk penegakan hukum di kabinet yang akan datang. Sudah pemilu kurang seminggu, kira. Kalau Pak Dalan pemilu kurang empat hari gitu, datang Pak Mahfud ini. 45 persen, Pak Jokowi 50 persen. Kalau Pak Mahfud masuk dan beberapa orang yang ada, ini bisa naik menjadi 50, bisa nambah 5 persen, bisa sekian gitu pada waktu itu. Nah, disitulah Pak Mahfud dimohon untuk ikut. Tolong bantu, minta jabatan apapun. Apapun jabatannya. Tapi syaratnya bantu. Di penegakan hukum. Oh, di sektor hukum. Bahkan dia menyebut, saya baru saja bertemu Pak Prabowo bersama Fuad Bawazir, kata Pak Dalan. Saya bilang, Pak Dalan minta maaf, saya enggak ke situ, enggak ke jabatan. Termasuk saya sekarang ini mungkin tidak mendukung Pak Prabowo, bukan karena saya ingin jabatan di sebelahnya. Bahkan juga pada waktu itu, melalui seorang Kiai besar. Nah, kalau ini enggak usah disebut namanya. Pak Mahfud. Di kualat kalau Kiai sebut. Saya sebut, dihubungi Pak Prabowo, saya tidak mengatakan iya, tidak mengatakan, bukan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo. Saya tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tapi saya sampaikan permintaannya. Pak Prabowo mau ngomongkan susunan kabinet di situ harjo. Pak Mahfud mau diumumkan sebagai, loh enggak mau saya, saya bilang. Enggak mau, sudah. Ini mau diumumkan sebagai apa waktu itu Pak Mahfud? Salah seorang menteri. Salah seorang menteri, oke. Saya enggak mau gitu, jawabannya. Saya enggak mau, saya bilang. Kalau saya mau itu, sudah kemarin. Dari dulu-dulu ya kan, dari kemarin-kemarin ya kan. Masa saya sudah pemilu kurang sekian, ya sudah enggak apa-apa, saya hanya menyampaikan. Kan mau ada acara tuh di situ harjo tuh, mau pengumuman kabinet tuh. Saya ditunggu di situ, saya pergi sama Pak Luhut ke Kalimantan Barat. Di situ ditunggu, saya ditelepon Pak Mahfud, ditunggu lah ada apa? Ini mau pengumuman rencana kabinet yang akan datang. Luh, saya kan bilang tidak. Saya bilang, terus waktu itu enggak jadi pengumuman kabinet, tapi cupungan tim ahli Paslon nomor 01. Gitu aja pada waktu itu. Wah itu kalau itu ada. Paslon nomor 02? 02, iya. Salah lagi, 01 lagi. Itu waktu itu di Suduarjo. Padahal waktu itu di Suduarjo. Padahal dong, itu di Surabaya itu? Di Suduarjo. Oh di Suduarjo. Suduarjo. Saya ditunggu, hari itu hari Jumat betul. Oh jadi ya ya. Akhirnya Pak pengumumannya, malamnya sudah ada. Rilis kan, besok. Besok Prabowo akan mengumumkan susunan kabinet jika jadi presiden, kan gitu kan. Saya dihubungi sebelumnya. Makanya umpahnya sempat kaget, kira-kira isunya kan Pak Mahfud yang dekati Pak Prabowo yang minta cek lakum. Nah, enggak lah. Enggak pernah. Saya enggak pernah ketemu Prabowo sejak 5 November tahun 2015. Oke. Jadi 2014. Begitu diakala sebulan gitu. Saya ketemu Pak, saya lapor tugas saya selesai. Saya enggak bawa uang sepeserpun. Kalau ada yang lapor bahwa ada memberikan uang ke saya untuk partai bilang ke saya, saya klarifikasi. Saya enggak sepeserpun enggak bilang sama dia. Clear, jelas. Tempun tangan Pak Mahfud. Eh, ini kok banyak kabur-kabur segala-lamanya. Ini mau main games, Prof. Ada sedikit challenge main-main kita dengan ponakan Om Wai. Putri, mainkan. Hai, selamat malam, Om. Silahkan dulu, Prof. Betul aja ya. Prof. Eh, kamu salib dulu. Astaga. Lupa pulau. Salam Pak D, Pak D, Pak Mahfud salib. Nah, putri. Iya. Prof, putri mau ngajakin prof main nih boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Ini putri udah bawa fishball. Di fishball ini ada tiga bola. Masing-masing bola ada challenge atau tantangan yang harus prof jawab atau prof tebak. Ready, Prof? Ready. Oke, kalau gitu langsung aja kita aduk. Apakah game pertama? Silahkan, Prof. Saya ambil yang di pinggir ini. Yang di pinggir. Saya buka sendiri atau putri yang buka? Ada apakah di dalamnya? Boleh, Prof dibuka? Kalau Prof kesulitan, putri bantu. Oke. Sip. Boleh ditunjukkan ke kamera, Prof. Apakah ini tebak judul lagu Dairah Madura? Wah. Bisa, Prof. Tapi sebentar. Kita akan tanya dulu sama Ben ya. Miracle Band siap? Siap. Mainkan. Tentu majang. Bilih ini. Bilih ini. Bilih ini. Bisa kan? Pas dulu, Prof katanya. Ngomong-ngomong artinya apa sih, Prof? Itu oleh ulang itu goyang-goyang. Perawi itu sedang berlayar. Berlayar ke mana? Berlayar ke Madura. Oh, gitu. Challenge pertama. Iya. Checklist. Dulus ya? Dulus. Dulus. Aduh, ini mudah-mudahan gue tahan lagu lagi dong. Apakah itu? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Aduh, Prof. Jadi, Prof. Di tangan putri sudah ada sesosok wajah atau tokoh seseorang yang harus ditebak. Butuh nama nih, Prof. Berapa nama tuh? Satu. Putri akan kasih clue buat Prof. Setiap clue putri akan kasih lima detik untuk Prof jawab. Oh. Oke. Clue pertama. Dia adalah seorang alumni ITB atau Institut Teknologi Bandung. Lima. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Habibi. Habibi. Tokoh kan? Habibi. Habibi. Iya, tokoh kan? Iya, betul. Tetapi, mohon maaf, belum benar. Masih ada dua clue lagi, Prof. Kok belum benar gimana? Belum benar. Belum. Bukan Bapak Habibi kali ini. Tidak sama yang ada di situ gitu. Iya, tidak sama. Tapi dia alumni ITB kan? Iya, alumni ITB. Itu clue satu ya. Baru satu, oke. Clue kedua. Sosoknya dekat dengan Prof. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Saya terbakar sekarang ya? Butuh clue ketiga nggak? Nggak. Coba, coba. Nggak butuh? Nggak butuh. Oh, nggak butuh. Nggak apa-apa nih? Saya punya aponaan lulusan ITB Pinter. Namanya Hairulana Swaidi. Apakah benar? Kita lihat. Wow. Yay. Benar. Ini benar ponaannya ya? Benar, ponaan kandung. Saya pinter sejak kecil dia. Dulu. Pinter. Dia, 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 dia apa. Inginnya berjuang untuk Partai Islam gitu. Oh, gitu. Saya suruh masuk PKS, nggak mau dia masuk PBB. Nggak jadi. Ini kita munculkan karena tempoh hari kan pernah jadi saksi di Sidang Seketak Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu situasi kebatinan keluarga Pak Mahfud. Gimana lihat ini kok? Ponakan kok. Beler kayak begini. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kami di keluarga beda-beda. Beda-beda. Anak saya lawan sama dia dalam urusan Pilpres. Tetapi kami rukun aja ketemu, nyanyi-nyanyi gitu. Akhir tahun, awal tahun kita kumpul nyanyi-nyanyi sama-sama. Nggak pernah. Urusan pilihan partai, pilihan presiden, pilihan pilkada itu selalu beda kami. Dan kami biasa aja, nggak ada permusuhannya. Nah, setelah urusan MK Kebareng yang memenangkan, memutuskan menang 0-1, hadir gugatan 0-2 ditolak, sudah ketemu belum? Belum, belum. Belum pernah ketemu. Namun saya sibuk, dia juga sibuk. Kan baru aja kata-kata. Ada yang mau disampaikan, bro. Ada yang mau disampaikan, ya kan? Sudah lama Kakak ketemu, ya? Sudah. Teruslah berjuang kalau Ananda yakin yang diperjuangkan itu benar. Teruskan. Teruskan. Karena keyakinan itu yang akan membaloi keberan. All right. Kalau Tunggu, sebuah game-nya berhasil. Selamat ya, bro. Sudah wala uji challenge di e-talkshow sama Putri. Boleh kita foto-foto ya, bro? Dan juga ada goodie bag untuk Prof. Ayo.